Perpuk ini nomor satu tahun 2020 menjadi sahkan jadi undang-undang itu siapa yang akan dihukum mati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salah seorang DPR menyampaikan yang korupsi di saat COVID-19 ini dihukum mati kita sangat setuju sekali dengan Perpuk ini nomor satu tahun 2020 menjadi sahkan jadi siapa yang akan dihukum mati ini sangat kawan dalam korupsi coba kita bersama-sama atau rakyat Indonesia bersama-sama lihat isi daripada Perpuk nomor satu tahun 2020 ini kita kupas bersama-sama permasalahan perihal Perpuk nomor satu tahun 2020 Perpuk nomor satu tahun 2020 ini sudah disahkan menjadi undang-undang pada tanggal 12 Mei tahun 2020 jadi undang-undang memberi landasan hukum bagi pemerintah dalam menetapkan kebijakan dan langkah yang tak biasa akibat pandemi COVID-19 ini ini kebijakan-kebijakan yang tidak biasa kebijakan keuangan pertama kebijakan keuangan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi COVID-19 negara kita menghucurkan dana itu sebesar 100 triliun dana 100 triliun itu digunakan diperuntukkan untuk bantuan lancong batu naiklah setelahnya setelah itu sembako pembebasan listrik maksudnya diskon listrik kartu pekerja pekerja juga masuklah dalam undang-undang ini bentuk cicilan cicilan subsidi bunga bantuan modal kerja yang paling sangat menarik disini dengan kehadiran Perpuk nomor satu tahun 2020 ini menjadi undang-undang maka berapa undang-undang tidak berlaku terdapat berapa pasal dalam undang-undang keuangan dalam undang-undang keuangan negara antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah ini tidak berlaku undang-undang kesehatan ini juga tidak berlaku undang-undang desa benda MD3 PPK SKA APBN ini juga tidak berlaku tahun anggaran 2020 undang-undang perbendaran negara juga tidak berlaku di sini undang-undang KUP KUP juga tidak berlaku undang-undang BI juga tidak berlaku undang-undang LPS juga tidak berlaku nah kalau tidak berlaku sudah pandang kita tentu tidak bisa diaudit ini melanggar satu konstitusi ini kenapa kita berani menyampaikan hal seperti ini tidak bisa diaudit ya karena yang saya sampaikan ada berapa-berapa undang-undang yang tidak berlaku ini setiap undang-undang ini wajib keudit siapa yang menerima siapa yang meri diperuntukkan untuk apa itu BPK ataupun KPK punya hak di situ untuk memantau jarur-jarur penggunaan dana ini ini seorang presiden mempunyai hak penuh ini ini sudah disahkan hanya satu fraksi yang menolak PKS semua fraksi menerima kita sebagai rakyat Indonesia bisa berbuat apa karena ini sudah menjadi undang-undang memang saat sekarang ini lagi ujilah materialnya di makamah konstitusi ini dalam proses mudah-mudahan para-para yang cinta tanah air yang cinta merasa jiwa negarawan yang ada ini bisa menteliti menterah perpu ini kenapa menjadi undang-undang ini yang kita bisa kita harapkan kita berdoa mudah-mudahan ada yang menteliti menterah karena dengan adanya menjadi undang-undang ini rawan korupsi mempatkan keuntung perbadi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan karena tidak di audit karena sudah sebagai perpu ini sebagai undang-undang ini yang baru kita sampaikan kepada sahabat-sahabatku perkenankanku yang saya hormati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini adalah rakyat yang diadakan oleh partai pemersatu bangsa sebagai pemantaman dan persiapan partai pemersatu bangsa yang merupakan salah satu partai politik di Indonesia saat ini memiliki cita-cita dan tegak kuat untuk menyatu menjadi peserta pemiru momentum yang hari ini kita lihat bangsa kita sudah banyak tercapik-capik bangsa kita sudah terlihat tidak ada persatuannya semua kalaupun ada persatuannya maju cara berpikir kita cara tindak kita kita adalah pemersatu karena kekuatan dimanapun di seluruh dunia adalah adanya kesatuan dan kesatuan bisa terjadi kalau ada pemersatunya dan pemersatunya itu adalah kita terima kasih